PENERBANGAN LANGSUNG Menjadi peluang terjadinya transaksi antar negara alias ekspor. Hal itulah yang mendorong Mary Karowat, seorang pelaku usaha kerajinan sabut kelapa, berani menjajaki pasar internasional. Memulai usaha produk kerajinan sejak tahun 2011, wanita asli Manado ini juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Sulawesi Utara. Produk media tanam dari sabut kelapa miliknya, kini diproyeksikan bisa masuk pasar ekspor ke negeri Sakura. Kebetulan saat ini kan pandemi, jadi kita belum bisa. Seatnya tuh masih kosong. Nah, seat ini perlu diisi, terpikirlah. Dan apa? Kita tidak. Tidak. Dirim ini ke satu negeri yang sangat peduli dengan go-friendly dengan lingkungan. Eh, sangat ini dengan lingkungan. Sila kita sini go no food. Itu banyak sekali kan banyak. Ada kesetasi juga, ada jog mobil. Tapi kalau ke Jepang sih saya rasa yang paling mereka suka, saya rasa yang ini. Saya mencoba melihat apa sih yang mereka minta, apa yang mereka suka. Dan di pandemi ini juga kan ibu-ibu lagi demen bunga. Untuk membuat satu produk media tanam ini dibutuhkan 250 gram sabut kelapa. Proses pembuatannya pun masih dengan menggunakan cara tradisional. Salah satunya dengan teknik anyam dan lem sederhana. Harga jual sabut kelapa ini sekitar 60 ribu rupiah. Perbedaan harga bervariasi tergantung penjual dan lokasi produk tersebut dicacahkan. Untuk harga sih kita belum deal ya. Karena itu akan dikepaskan oleh KBRI atau penagangan. Kita baru mirip produknya dulu, sampelnya, nanti sama-sama kok. Tapi satu jen saya nggak tahu berapa ya. Tapi ini untuk mereka sih dengan kursian yang saat ini saya rasa akan sangat minat. Sejalan dengan program Kementerian Pertanian, yakni gerakan tiga kali lipat ekspor, karantina pertanian Manado memberi dukungan berupa kemudahan pengurusan perizinan ekspor. Kepala Balai Karantina Pertanian Manado, Doni Saraki, mengatakan sejak penerbangan langsung ke Jepang dibuka, terjadi peningkatan ekspor. Salah satu terbosan yang berhasil kita lakukan di Sulawesi Utara ini adalah bersama-sama dengan kantor BNJU ke Manado dan juga kantor BKM Manado, kita berhasil melakukan direct ekspor ke Jepang. Dan untuk sektor pertanian, dengan terbukanya pasar Jepang yang di mana selama ini pengirim menembahannya lewat Jakarta, sekarang bisa langsung dari Sulawesi Utara ke Jepang yang berjarak hanya 5 jam dan menadukkan arita. Sehingga saat ini pertambahan ragam komunitas itu meningkat cukup gratis. Produk-produk heading creme dari sabut kelapa, kemudian juga sampel-sampel kepala, salah satu juga program prioritas juga dari Kementerian Pertanian bahwa sekarang pelaku sektor itu harus kita berikan kemudahan dan juga harus kita berikan merah lah setelahnya. Berdasarkan data karantina pertanian Manado, volume ekspor dari Manado cenderung mengalami peningkatan. Selama periode Januari hingga Juli 2020, peningkatan ekspor dari Manado tercatat naik 136 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara nilai ekspor sampai bulan September mencapai 2 triliun rupiah, maka tidak berlebihan bila Manado layak disebut sebagai kota ekspor. Zab Ibras, Akbar Brakoso, Pipitan, mengabarkan.